Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, apa kabar di hari Rabu tanggal 15 April 2020? Pagi ini kita akan kembali mendengarkan sesi Indonesia Edu Webinars. Pagi ini topiknya adalah mengenal kecanggian Google Hangout Meet dengan Bapak Steven Sutantro dari Revo dan modul ini akan dibawakan dari pukul 10 sampai pukul 11. Terima kasih sekali lagi sudah berjumpa dengan kami lagi di sini dan saya akan membacakan tata tertib kita yang Indonesia Edu Webinars bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru dan orang tua menerapkan strategi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat Google Suite for Education. Kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan kolaborasi para penjual pendidikan seperti kami, seperti Bapak-Ibu sekalian yang hadir di sini dan juga dari Revo, Google Educators Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang paling penting. Untuk modul dan link sesi dapat dilihat di bit.ly garis miring Indonesia Edu Webinars karena sesi ini selalu live kemudian direkam langsung masuk ke dalam kanal YouTube kami maka Bapak-Ibu kalau belum nonton sesi-sesi yang sebelumnya mohon ditonton ya karena modul-modul ini kami susun dengan pemikiran bahwa semua modulnya kami susun dengan step-by-step supaya Bapak-Ibu bisa mengikuti dan bisa menggunakan semuanya untuk home learning atau home-based learning atau pembelajaran jarak jauh Bapak-Ibu sekalian. Cek Instagram dan Facebook at Revo Indonesia dan juga website guru berbagi untuk kelincian informasi lebih lanjut. Modulnya sudah lewat diposting di kanal YouTube kami, di kanal YouTube Revo Indonesia dengan link playlistnya di bit.ly garis miring Indonesia Edu Webinars playlist. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ada klik subscribe-nya ya Bapak-Ibu sekalian supaya kalau kita punya subscriber yang banyak kita baru bisa mengatur video-video ini supaya bisa dipin ke atas, supaya Bapak-Ibu gampang menemukannya. Kata tertip kita, yang pertama silakan memberikan pertanyaan Anda di sesi chat live pada tampilan YouTube Anda. Bisa pertanyaan, bisa komentar, silakan. Kami capture semua komentar-komentar Anda termasuk pertanyaan dan kami merangkum pertanyaannya kami masukkan ke dalam site kami di bit.ly garis miring Indonesia Edu Webinars. Ada tab tanya jawab, kami merangkum semuanya. Jadi, tidak sia-sia ya Bapak-Ibu. Sekali, kalau Bapak-Ibu punya pertanyaan apalagi penting silakan ditulis di live chat ya. Kemudian yang kedua, akan ada daftar hadir. Tapi dibukanya di akhir presentasi. Jadi, bagi para peserta yang mengikuti sesi live ini dari awal, tengah, hingga akhir akan diberikan sertifikat partisipasi secara digital yang paling lambat akan diberikan satu minggu setelah tanggal 23 April. Kemudian sesi ini direkam sebagai bahan pembelajaran agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman Bapak-Ibu sekalian. Mungkin sekarang ada yang sedang mengajar atau sedang punya kesibukan lain. Linknya, nanti kami akan bagikan link live-nya ada di social media kami. Silakan dibagikan ke teman-teman Bapak-Ibu sekalian. Demikian, saya tidak akan berlama-lama. Saya persilakan Bapak Steven Sutandro yang bersemangat untuk memulai sesi kita hari ini memperkenalkan kepada kita Google Hangout Meet. Silakan, Pak Steven. Baik, terima kasih Ibu Pepita untuk waktunya. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Saya berterima kasih buat kesempatannya. Saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Steven Sutandro. Saya Google Certified Trainer dan Innovator di Revo Indonesia. Ini adalah akun Instagram saya. Bapak-Ibu jangan lupa follow. Saya senang sekali bisa hari ini bertemu dengan Bapak-Ibu semuanya. Boleh bisa dari seluruh guru-guru dari seluruh Nusantara. Boleh tuliskan daerah asalnya di chat ya. Silakan, saya mau tahu ada yang dari Ambon, ada yang mungkin dari Makassar, ada yang dari Sumatera, Kalimantan. Silakan, gitu ya. Karena saya pengen dengar suara Bapak-Ibu dari live chat yang ada ya. Terima kasih, Bapak-Ibu. Wah, saya lihat udah rame banget nih di live chat ya. Baik, Bapak-Ibu. Hari ini saya mau membawakan materi yang sangat familiar buat Bapak-Ibu. Tapi saya mau mulai dengan satu cerita, Bapak-Ibu. Ceritanya sangat singkat. Kita membahas materi video call, Bapak-Ibu. Saya yakin Bapak-Ibu sering, apa namanya, di pembelajaran jerak jauh ini tidak asing lagi dengan video call. Tapi hari ini saya mau mulai ceritanya dengan seperti ini, Bapak-Ibu. Siapa di sini yang sudah pernah pakai video call yang memiliki perasaan seperti ini, gitu, Bapak-Ibu. Pertama, ribet. Aduh, nggak ngerti nih cara pakainya. Boleh tulis di chat nih sekarang, ya. Atau misalnya ada yang pakai video call tapi ngerasa, aduh pak, khawatir. Kenapa? Karena ternyata ada data-data saya yang diambil atau bisa bocor. Gimana nih pak? Gitu ya. Ada yang takut karena keamanan, gitu ya. Keamanan datanya seperti apa. Terus ada juga tiba-tiba yang sudah lagi video call, ya. Terus tiba-tiba mati otomatis dalam menit tertentu. Waduh, tiba-tiba sudah menit tertentu, tiba-tiba mati. Oh, ternyata memang settingan video call-nya hanya habis dalam menit tertentu. Akhirnya kesel banget tuh sampai ada saya tuh, aduh, udah capek-capek lagi ini, gitu. Kesel, gitu ya. Coba yang memiliki perasaan-perasaan seperti ini, ribet, khawatir, terbatas. Boleh nggak tulis di chatnya tuh, Pak? Boleh sedikit curcol, Bapak-Ibu yang menggunakan video call-nya, merasa seperti itu, gitu ya. Karena hari ini kita akan mengubah perasaan-perasaan ini, Bapak-Ibu, mulai pelan-pelan dengan satu aplikasi yang akan kita pelajari sama-sama. Nah, aplikasi yang saya mau ajarkan hari ini adalah aplikasi video call yang simple, Bapak-Ibu. Jadi simple, nggak ribet, nggak pakai lama, semuanya udah ada di handphone, dimanapun sudah bisa diakses. Terus ini yang paling penting, Bapak-Ibu. Aman. Jadi hari ini saya akan memberikan kasih tahu bahwa aplikasi video call yang kita gunakan sudah certified dengan Google sendiri menjamin kerahasiaan data. Jadi datanya itu sudah di-enkripsi sehingga tidak mungkin bisa bocor. Ya, seperti itu. Dan yang ke-akhir, yang ketiga, Bapak-Ibu nggak usah khawatir lagi kalau mau video call. Karena Bapak-Ibu nggak ada batasan, aduh, udah berapa menit? 30 menit. Nggak perlu khawatir. Itu kita akan bisa video call di mana aja, kapan aja, terus-terusan. Jadi nggak, waktunya itu jelasinnya nggak akan habis, Bapak-Ibu. Jadi aplikasi yang kita pelajari adalah kita sebut sebagai hangout meet, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu akan jatuh cinta dengan hangout meet. Seperti saya ada emoji-nya ya. Bapak-Ibu akan suka dengan hangout meet. Kenapa? Karena hangout meet ini begitu mudah. Ya, saya bilang tadi. Dan begitu aman. Jadi Bapak-Ibu nggak usah khawatir lagi masalah keamanan data. Yang ketiga, begitu canggih. Siap, Bapak-Ibu belajar bersama-sama kemudahan, keamanan, kecanggihannya. Oke, kita harus sama-sama lihat. Mungkin Bapak-Ibu nggak usah jauh-jauh kenapa saya bisa bilang mudah. Simple. Karena Google Hangout meet ini sebenarnya kalau Bapak-Ibu melihat mungkin Bapak-Ibu kalau di handphone yang pakai Android, siapa yang pakai Android? Nah, boleh terus itu di live chat-nya. Siapa yang pernah melihat ada aplikasi bawaan namanya Hangouts? Google Hangouts. Saya tahu nih berapa ada yang pernah melihat aplikasi seperti ini. Betul nggak, Bapak-Ibu? Nah, jadi sebenarnya Bapak-Ibu mau saya jelasin dulu klaim dari awal. Aplikasi yang saya jelaskan ini akan sedikit berbeda dengan aplikasi yang ada di handphone ini. Karena yang Bapak-Ibu lihat ini namanya Google Hangout. Nah, Google Hangout itu buat apa, Pak? Google Hangout ini adalah aplikasi gratisnya Google untuk video call memang yang memang gratis juga sudah ada. Itu kapasitasnya hanya 25 orang maksimal, Bapak-Ibu. Jadi, ini aplikasi email pribadinya Google. Tapi yang hari ini saya jelasin itu berbeda. Namanya adalah Hangout Meet. Jadi, Bapak-Ibu boleh pegang handphonenya pastikan Bapak-Ibu yang pegang handphonenya download dulu aplikasi namanya Hangout Meet. Jadi, berbeda ya, Bapak-Ibu. Jangan sampai nanti bilang aduh ini Hangoutnya kok beda? Ya, memang beda. Karena ini Hangout Meet bukan Google Hangout, Bapak-Ibu. Jelas ya, kira-kira ya. Jadi, namanya Hangout Meet. Coba cari di Play Store-nya. Ada nama aplikasi Hangout Meet, Bapak-Ibu. Ya, silahkan. Nah, kemudahnya apa sih, Pak? Yang bikin Hangout Meet ini banyak diambil sekolah-sekolah. Banyak dipakai sekolah-sekolah zaman now. Oke, zaman now nih ya. Pertama, Bapak-Ibu, aplikasi Hangout ini gratis untuk G Suite for Education, Bapak-Ibu. Wah, keren banget nggak sih, Bapak-Ibu? Jadi, aplikasi ini gratis loh, Bapak-Ibu. Nggak bayar sepeser pun untuk Bapak-Ibu yang sekolahnya sudah mendapatkan lisensi di Google Suite for Education. Jadi, nggak perlu bayar untuk tambahan menit, tambahan orang, semuanya sudah free. Terus, yang kedua, Bapak-Ibu nggak usah khawatir, tidak terbatas waktunya. Jadi, udah nggak usah khawatir lagi. Nggak perlu ada batasan 30 menit. Sampai lama-lama pun nggak ada khawatirnya. Dan yang kedua, saya mau kasih tahu kapasitas Google Hangout Meet ini sebetulnya adalah yang regulernya adalah 150 video call. Tetapi, saya mau kasih tahu kabar baik, Bapak-Ibu. Sampai 30 September 2020 ini, Google memberikan kapasitas lebih banyak untuk yang akun G Suite for Education yang gratis sebanyak 250 orang. Waduh, 250 orang bisa seluruh guru ya join sama-sama di Hangout Meet ini satu sekolah gitu ya. Dan great news-nya lagi, yang lebih kerennya parahnya lagi, kalau Bapak-Ibu tiba-tiba, aduh Pak, saya pemimpinnya ya, yang punya sekolah itu tersebar. Dan lebih dari 250. Gimana kalau saya mau ngadain pertemuan sama semuanya supaya orang bisa nonton di seluruh Indonesia gitu ya. Nggak usah khawatir, kita bisa menampung sampai 100 ribu live streaming, Bapak-Ibu. Bayangkan, 100 ribu live streaming. Penasaran pastikan. Bagaimana sih, Pak? Aduh, saya mulanya. Kita langsung aja memulai. Oh ya, sebelum kita mulai, kalau Bapak-Ibu, sekali lagi Hangout Meet ini, Bapak-Ibu harus daftar G Suite for Education dulu. Jadi, kalau yang nanti belum daftar G Suite for Education-nya, jangan lupa di klik bit.ly slash pendaftaran G Suite Edu. Ada modulnya, sudah ada. Jadi, Bapak-Ibu yang belum daftar, silahkan daftar dulu. Pastikan Bapak-Ibu sekolahnya bisa dapetin Hangout Meet ini. Gratis loh, Bapak-Ibu, kalau udah bisa daftarin. Dan yang kedua, kalau Bapak-Ibu yang lagi dalam perpanjangan, masa perpanjangan, bisa request perpanjangan G Suite di sini. Sudah ada modulnya juga. Nanti bisa lihat di modulnya di sini. Ya. Oke, Bapak-Ibu, kita akan mulai sama-sama coba ya. Sama-sama langsung limo. Saya akan mulai dengan penggunaan bagaimana sih cara bikin Hangout Meet-nya. Ternyata, Hangout Meet-nya begitu mudah. Semua bisa dimulai dari Google Classroom, Bapak-Ibu. Karena Google Classroom dan Hangout Meet-nya ternyata diciptakan untuk saling benar-benar melengkapi loh, Bapak-Ibu. Kita mau lihat ya, sama-sama ya. Boleh nggak, Bapak-Ibu, sama-sama, yang udah pakai Classroom, coba. Pasti yang udah pakai Classroom, jangan lupa, Bapak-Ibu, buka akses Classroom-nya sekarang deh. Gitu ya. Nah, saya akan tampilkan Google Classroom-nya. Coba dibuka dulu Google Classroom-nya, Bapak-Ibu. Nah, kalau yang udah dapet G-Suite for Education bisa mendapatkan fasilitas ini. Jadi, kalau Bapak-Ibu buka Classroom, contoh saya buka dulu ya, kelas 11 Geography. Kebetulan, saya pernah ngajar kelas 11 Geography, Bapak-Ibu. Jadi, saya ini sempat ngajar Geography dan saya punya Classroom-nya. Nah, Bapak-Ibu, bagaimana cara mengakses Google Hangout Meet? Saya mau ajarin, nggak jauh-jauh, nggak ribet-ribet, semua ada dalam Classroom. Bapak-Ibu yang belum nonton modul Classroom harus nonton ada di YouTube channel kita cara buatnya. Ya. Nah, pertama-tama, saya akan mulai dari dengan Google Classroom. Nah, kita lihat ya. Pak, bagaimana cara men-settingkan supaya Hangout itu bisa muncul di dalam Google Classroom? Caranya gampang sekali, Bapak-Ibu, di sebelah kanan paling atas, coba dilihat sebelah paling kanan atas, Bapak-Ibu, masuk kelasnya dulu. Tentu masuk kelasnya dulu seperti saya. Kalau udah, di sebelah paling kanan atas, itu ada settingan, Bapak-Ibu. Ada setting seperti ini. Kelihatan tombolnya, teman-teman semua, Bapak-Ibu? Nah, Bapak-Ibu bisa scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah, pelan-pelan. Cari namanya Meet. Wah, ini salah satu fitur yang diluncurkan Google paling baru. Sekarang, Google Classroom ini sudah berintegrasi dengan Hangout Meet. Jadi, setiap Google Classroom memiliki link Hangout Meet-nya, Bapak-Ibu. Ya, bisa lihat di sini adanya, tadinya tidak aktif, Bapak-Ibu tinggal aktifkan. Jangan lupa diaktifkan. Nanti akan muncul kode seperti ini. Dan pastikan ini Visible to Student. Artinya apa? Visible to Student. Jadi, siswa itu bisa melihat Hangout Meet-nya seperti apa. Jadi, sekarang Classroom sudah bisa, jadi Hangout Meet bisa langsung diakses di, sorry, Hangout Meet bisa diakses di Classroom. Kalau sudah Bapak-Ibu aktifkan, jangan lupa diklik tombol paling kanan atas ada Save, simpan. Ya, Pak, kok punya saya Classroom-nya belum ada Meet-nya? Kenapa? Kalau memang belum ada Meet-nya, artinya Bapak-Ibu menggunakan Google Classroom pribadi, artinya personal account. Makanya kalau nggak pakai G-Suite for Education sayang banget. Jadi, kalau Bapak-Ibu yang, Pak, saya kok nggak ada di Classroom-nya ya, Hangout Meet-nya, berarti Bapak-Ibu pastikan dulu harus sudah daftar G-Suite-nya. Ya, kalau belum ada, nggak apa-apa, sabar aja. Ini tutorial buat Bapak-Ibu nanti kalau udah diterima ya, Hangout Meet-nya ya. Oke, kalau sudah di-save, nah, ini kerennya Bapak-Ibu. Sekarang, di dalam tampilan stream-nya, sudah ada namanya Meet-Link. Jadi, sudah dikasih tahu Link-Meet-nya di sini, bisa diakses di sini, atau bahkan, misalnya saya nih, mau ngadain kelas-kelas geografi, anak-anak, hari ini kita ketemu dulu ya, sama Pak Steven, Link-nya mana Pak? Link-Meet-nya mana? Nggak perlu ribet lagi. Bapak-Ibu bisa lihat di Classwork, ada di sini, Meet langsung. Waduh, enak banget nggak sih Bapak-Ibu? Sudah langsung ada di sini, Link Hangout Meet-nya. Ya, langsung sudah ada di sini. Bisa diakses di sini, atau bisa diakses di, stream-nya di sini. Boleh pilih salah satu. Jadi, nggak ada lagi tuh isu namanya, Pak, Link Hangout Meet-nya mana? Kalau Bapak-Ibu pakai Classroom, pakai Hangout Meet. Wah, semua sudah terintegrasi dengan segitu indahnya Bapak-Ibu. Ya, jadi nggak perlu ribet, semuanya sudah langsung simple. Nggak perlu nyari-nyari link. Ya, nah, kita akan demo Bapak-Ibu, saya sudah ada beberapa murid di sini yang siap untuk bisa Hangout Meet, Nah, saya sebagai guru, misalnya saya sebagai guru, saya mau join ya. Oke, anak-anak, kita ketemuan ya. Kita demo ini yuk Bapak-Ibu. Tinggal klik Meet-nya, diklik Meet-nya di sini, Bapak-Ibu diklik Meet-nya, atau bisa diklik di sini, stream-nya. Baik anak-anak, maupun gurunya sama, ngeklik link-nya yang sama. Jadi, kita nggak perlu rempong, nyari-nyari alamat link-nya. Aduh, Pak, link-nya di mana nih? Bingung banget. Semuanya sudah ada di Classroom. Dan ini, good news-nya aman, Bapak-Ibu, nggak usah khawatir lagi, akan, aduh, ada penyusup segala macam. Karena link ini khusus dibuat, untuk yang namanya Classroom ini. Jadi, sangat memudahkan sekali. Ya. Oke, kita akan masuk sama-sama. Nah, kebetulan ini link adalah link kelas saya. Nanti tampilannya seperti ini, putih bersih, gampang, nggak ribet, nggak perlu download-download aplikasi lagi, semuanya di web, Bapak-Ibu. Jadi, laptop Bapak-Ibu, nggak perlu ngeberhatiin laptop Bapak-Ibu, install software lah, install aplikasi, semuanya langsung ada di web base. Keren banget, nggak sih Bapak-Ibu. Terus sebelum kita masuk, jangan lupa guru-guru, lihat dulu tampilannya. Google baik sekali, menjendirikan seperti, apa ya, layang tuh, kita ngecek muka kita, udah siap belum nih, udah ready belum nih. Jadi sebelum kita masuk, kayak ada ruang tunggunya gitu, Bapak-Ibu. Keren banget, nggak sih. Jadi kita bisa lihat dulu, mukanya seperti apa, udah siap, oke, kalau udah ready, jangan lupa, kita bisa bicara, aduh Pak, saya belum siap nih, dengan tampilan saya sekarang, Bapak-Ibu bisa matikan layar ini, kameranya di sini. Dupa, berisik banget backgroundnya. Sebelum join, kita bisa matikan mikrofonnya di sini. Jadi, ruang tunggunya ini canggih sekali, Bapak-Ibu. Kita nggak perlu ribet-ribet, ruang tunggunya, kita bisa matikan kamera, atau suaranya. Jadi sebelum join, anak-anak udah langsung siap, ya, udah langsung kelihatan kita tuh ready, gitu ya. Jadi kalau belum siap, nggak usah khawatir, ruang tunggunya sudah membantu kita, udah kayak cerminnya gitu ya, udah kayak ngaca dulu gitu ya. Nah, tidak hanya itu, ruang tunggunya juga canggih, Bapak-Ibu bisa lihat, waduh, ini keren banget Bapak-Ibu. Kita bisa tahu, oh ternyata udah ada dua anak murid nih. Waduh, kalau gitu harus ngacanya makin lama nih, udah siap-siap nih gitu ya. Atau suaranya udah siap belum, kita harus udah ready dulu nih. Ya, nah ternyata udah dua orang murid nih masuk ya. Kalau udah dua orang murid, oke, udah siap ya, udah ada Pak Guspan, ada Revo Indonesia nih dua murid. Oke deh, saya siap deh dari sekarang. Oke, saya join dulu ya langsung, join. Nah, kita siap join ya. Mana nih anak murid saya nih, saya mau lihat nih. Pak Gusman sama Pak Supaman, wih, udah langsung join. Halo, waduh, anak yang rajin ya, ini udah baru jam 10, padahal jatuh kita jam 12 loh. Udah hadir jam 10, luar biasa sekali nih. Anak-anak yang terada nih ya. Nah, luar biasa sekali. Waduh, mereka udah siap banget. Aduh, saya seneng nih kalau punya murid kayak gini. Pak Gusman, waduh, luar biasa Pak Supaman. Oke ya. Nah, Bapak-Ibu, saya mau jelasin sedikit nih, bagaimana kita mengulang nangifikasi. Saya mau kasih tau begitu mudahnya. Ya, coba lihat di sini Bapak-Ibu layarnya. Pelan-pelan ya. Pak Gusman, Pak Supaman, saya zoom di sini dulu ya. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini ada beberapa icon. Bahkan kalau misalnya kita belum ready, kita mute dulu ya. Kita mute dulu deh. Kita mute dulu, supaya nggak mengganggu suaranya ya. Jadi, kita bisa mute di sini paling bawah. Kalau di sini kita leave call. Jangan leave call ya Bapak-Ibu. Kalau di sini kita matiin webcam-nya. Mungkin karena anak-anak saya hari ini sangat narsis, jadi semuanya nyalain kameranya. Ya, nggak apa-apa. Nah, lanjut di sini ada namanya. Waduh, ini yang paling keren sih Bapak-Ibu. Siap ya pegangan loh. Ini akan wow banget nih buat Bapak-Ibu. Jadi di sini, tapi memang ini masih fiturnya tersedia dalam bahasa Inggris. Ini pasti, kalau guru-guru bahasa Inggris, coba absen di live chat. Guru-guru bahasa Inggris, kalau mau ngelaki speaking, bisa pakai ini. Kenapa? Ini ada namanya turn on caption, Bapak-Ibu. Turn on caption. Nah, di sini turn on caption ini. Artinya apa? Ketika saya nyalakan, nanti dia akan muncul Bapak-Ibu. Caption. Ini saya matiin. Sorry, saya nyalain dulu ya microphone-nya. Hello, everyone. Hello, hello. Wait, see? Bapak-Ibu lihat nggak? Wait, wait. Did you see that, Bapak-Ibu? Bentar ya. Jadi kalau kita go full screen, when we go full screen, Google will type whatever you say here. Did you see that? Ya? Jadi turn off caption ini very useful banget for you guys. Kalau Bapak-Ibu ngajar bahasa Inggris, bisa ngelati. Dan kata-kata itu bisa diketik. Diketikan oleh Google. Jadi caption ini seperti mengetikan, kayak mengetikan kata-kata Bapak-Ibu di sini. Ya, seperti itu. Nanti bisa dicoba setelah ini. Ya, namanya turn off caption. Jadi untuk anak-anak yang memiliki kesulitan pendengaran, dalam speaking atau pronunciation, dia bisa dibantu di sini. Keren banget ya. Luar biasa. Nah, terus kita mau ngajar nih. Dari tadi ini belum mulai-mulai. Saya ngajar dulu ya. Nah, di sini ada namanya tombol present now, Bapak-Ibu. Apa present now? Present now ini adalah tombol untuk kita membagikan presentasi. Kan nggak mungkin ya, kalau kita ngajar, apalagi jarak jauh ini yang muncul, muka kita terus, Bapak-Ibu. Kita perlu juga kasih membagikan presentasi. Saya bagiin ya, Pak. Kalau saya klik di sini, klik present now. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat, ada namanya your entire screen. Diklik dulu, Bapak-Ibu. Diklik present now, ada your entire screen. Ya, nanti ketika your entire screen diklik, akan muncul seperti ini. Google akan tanya, Bapak-Ibu yakin layarnya mau dibagikan? Dia cuma melanyakan itu. Yakin, Pak? Bilang aja. Enggak, nggak usah bilang sih. Diklik aja di sini. Kalau udah diklik, diklik di sini share, Bapak-Ibu. Diklik share. Ya. Nah, kalau udah diklik share, nanti layar Bapak-Ibu akan dibagikan. Ya, diklik share. Misalnya saya nanti akan share, nanti layar Bapak-Ibu akan dibagikan. Seperti itu. Nah, coba Pak Gusman, Pak Suparman, saya mau Pak Gusman, Pak Suparman, coba saya, kan Bapak-Ibu ini anak murid saya nih. Coba dong sharingin layarnya nih, Pak. Saya pengen lihat progres hasil kerjanya Bapak dari tadi. Pak Gusman dulu kalian ganti-gantian. Oh, ini harus ganti-gantian, Bapak-Ibu. Kan nggak lucu ya kalau semuanya sharing-sharing layar. Jadi, satu dulu, Pak Gusman, boleh nggak sharing dulu, Pak, layarnya Bapak? Wih, Pak Gusman presenting. Waduh. Keren banget nih. Pak Gusman, saya mau lihat presentasi. Wih, coba Pak. Nah, ini adalah Pak Gusman sedang mempresentasikan layarnya Pak Gusman. Coba Pak, saya mau Pak Gusman buka presentasinya, Pak. Saya mau lihat presentasinya Pak Gusman. Udah dibaca belum? Coba saya mau lihat. Coba. Jadi, kita bisa meminta anak membagikan layar. Kalau guru-guru kesulitan juga bisa gantian. Anaknya membagikan. Coba lihat hasil karya anaknya di situ. Jadi, anak-anak bisa membagikan layar laptopnya juga, Bapak-Ibu. Sekali lagi, ini ganti-gantian ya. Jadi, tidak bisa dua orang langsung itu. Aduh. Terima kasih ya, Pak Gusman, sudah membagikan layarnya. Oke. Boleh di-stop langsung, Pak Gusman. Biar ganti-gantian. Thank you. Nah, kalau sudah. Jadi, caranya seperti itu ya, Bapak-Ibu. Kalau mau minta present now, di sini ada tombol present now. Saya yakin banget, anak-anak zaman now cepat banget. Jadi, Bapak-Ibu tinggal arahkan. Tolong di-klik tombol present now paling kanan bawah. Ya. Kira-kira sudah cukup jelas ya, Bapak-Ibu. Keren banget nggak nih Google Hangout Meet? Simple, nggak ribet ya. Tolong tulis di-chat kalau ini keren banget, Bapak-Ibu. Ya. Pasti keren banget nih. Nah, selanjutnya. Fitur selanjutnya nggak kalah keren, Bapak-Ibu. Di sini ada titik-titik tiga, Bapak-Ibu. Ini sebenarnya titik-titiknya canggih banget, Bapak-Ibu. Ya. Kalau Bapak-Ibu klik tiga titik ini, ada beberapa fungsi yang keren banget. Yang pertama, apa Bapak-Ibu bisa lihat? Ini fiturnya wow banget. Kita bisa lakukan record meeting, Bapak-Ibu. Waduh, keren banget nggak sih? Jadi, misalnya kalau saya mau record meeting, saya klik record. Diklik record sekali aja. Saya klik. Dia akan nanya. Ya, ini Google baik banget. Sekali lagi, Google itu sangat menuju tinggi yang namanya keamanan, Bapak-Ibu. Jadi, dia akan nanya dulu. Yakinkan bahwa semua peserta juga tahu bahwa ini direkam. Nanti dia akan ada notifikasinya. Kalau sudah di-accept. Oke, yakin dikasih tahu dulu ya. Ini akan direkam ya. Untuk misalnya ada anak yang absent, Bapak-Ibu. Kan nggak semua anak bisa hadir di hangout meet ini. Cintanya, Pak, anak saya sakit. Yaudah, saya rekamin ya video pengajaran saya ya. Tapi nanti ditonton loh. Kita klik accept. Nanti dia akan memproses merekamnya. Lihat di sini ada proses merekamnya. Memang ada proses beberapa detik saja. Ingat beberapa detik untuk merekamnya. Jadi, Bapak-Ibu jangan lupa sebelum memulainya, Bapak-Ibu harus rekam. Nah, kalau sudah ada rek ini, artinya sudah direkam, Bapak-Ibu. Wah, kebayang nggak sih Bapak-Ibu? Ini keren banget loh. Bapak-Ibu bisa sambil sharing layar Bapak-Ibu, bisa ngajar online pakai ini. Ya, jadi anak-anak nanti tinggal lihat rekamannya aja. Bapak-Ibu bisa share screen Bapak-Ibu, present layar screen Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa bagikan rekamannya. Gitu ya. Ini keren banget. Jadi, Bapak-Ibu, Pak, mungkin ada yang nanya, Pak, rekamannya nanti taruh di mana? Nggak usah khawatir. Google udah nggak ribet. Semua rekamannya itu akan masuk ke dalam Google Drive Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu stop recording. Tadi saya udah coba recording. Sekarang saya stop ya, Bapak-Ibu. Ini kan kita simulasi. Kita stop. Udah dulu ya. Kita stop dulu ya. Kamu yakin mau di stop nih Google baik banget? Nggak sih nanyain lagi? Oke, saya stop lagi ya ya. Saya stop recording. Nah, dalam waktu lihat, waduh ada notifikasinya nggak Bapak-Ibu? Recording akan apa? Tersimpan di Google Drive Bapak-Ibu. Jadi, secara otomatis, Bapak-Ibu mau rekam berapa jam? Misalnya satu jam, dua jam, tiga jam. Sampai seharian mau record. Misalnya gitu ya. Kan itu berapa gigabyte, gede banget ya. Tapi Google akan langsung kirimkan kemana Bapak-Ibu? Ke Google Drive Bapak-Ibu. Ya, Google Drive Bapak-Ibu tunggu ya. Dalam beberapa saat lagi nanti saya akan buka. Kita akan lihat rekamannya. Jadi nggak? Ya. Nah, Bapak-Ibu, Pak, gimana dengan kapasitas, Pak? Dari kemarin banyak yang curcol. Kapasitas Google Drive saya, Pak. Cuma berapa gigabyte? Nah, makanya Bapak-Ibu, pakai Google Drive G Suite for Education, kalau sekolahnya udah dapet. Ya, itu gratis. Terus, kapasitasnya berapa? Unlimited. Jadi, mau nyimpan video, bukan video Korea ya, Bapak-Ibu. Videonya video recording hangout meet, berapa jam pun, Bapak-Ibu nggak usah khawatir. Ya, udah ada semuanya itu unlimited kapasitasnya. Jadi, Bapak-Ibu mau bikin bahan pelajaran pakai recording ini, bisa, waduh, bisa sampai bergiga-giga. Karena unlimited, Bapak-Ibu. Ya, nanti kita lihat prosesnya. Ditunggu ya, kita kembali lagi. Ceritanya lagi masak. Ya, untuk masak ininya lagi. Selanjutnya, ada juga fitur yang kerennya di sini, change layout. Kita akan, tadi record di sini ya, sekarang kita change layout ya, Bapak-Ibu, change layout. Nah, apa itu change layout? Kita mengubah tampilan Google Meet-nya. Jadi, apa namanya tampilan Google Meet-nya ini, kita akan ubah. Oh, iya, soalnya gemak ya, karena kita harus, saya harus ini dulu, saya harus mute dulu mikrofonnya ya, biar nggak gemak. Thank you, Pak. Nah, kita lihat change layout dulu ya, change layout. Nah, kita bisa mengubah tampilannya, saya mau spotlight karena saya narsis, atau Pak Gusman. Saya mau narsis, buat Pak Gusman muncul di spotlight. Tapi kalau saya mau bilang enggak, saya mau sidebar, biar muncul di sebelah kiri aja. Ini karena baru dikit ya, nanti akan muncul. Atau kita bisa munculkan, misalnya, change layout-nya itu, ada macam-macam lagi. Atau mau full screen juga bisa. Ya, jadi macam-macam, Bapak-Ibu. Ya, silakan dipilih tampilannya. Tadi full screen, kalau mau full screen, mau jadi bener-bener bioskop gitu, mau ngeliatnya, jadi tanpa lampir boleh juga. Caption tadi saya sudah jelaskan, setting ini keren banget, Bapak-Ibu. Bagi Bapak-Ibu, ya, kita bisa melakukan setting langsung di hangout. Ini enggak ribet, enggak ribet. Semuanya simple, Bapak-Ibu. Lihat di sini mikrofonnya, kita bisa pilih, saya pakai headset bluetooth, kita bisa atur, ya, kalau kita mau atur ininya, kita bisa tes-tes speaker juga. Pak, saya mau nih ya, video call, tapi pakai speaker bombastis gitu ya, biar semua satu rumah dengar. Bisa juga. Jadi, kita bisa pilih, mau pakai apa. Nah, yang keren di sini, Bapak-Ibu, video. Kita bisa pilih, mau pakai kamera apa, ya, bahkan kita bisa memilih resolusinya. Kan, misalnya, kayak di tengah situasi ini, aduh Pak, saya tuh kuotanya terbatas gitu ya. Kita bisa pilih standard definition. Pak, nggak mau Pak, saya kuotanya unlimited. Boleh pakai high definition. Jadi, Bapak-Ibu bisa langsung lihat, pakai film bioskop tuh, udah high definition gitu ya. Atau Bapak mau atur penerimaan. Jadi, ada send sama receive. Send itu berartinya, kita mau ngirimnya ke anak murid pakai apa. Pakai 360 MP-nya, atau receive-nya, menerimanya, kita terimanya high definition atau nggak. Kita bisa custom, Bapak-Ibu. Sesuai dengan kuota Bapak-Ibu. Enak nggak nih, Bapak-Ibu. Ya, jadi kita bisa pilih, mau pakai apa aja juga boleh. Ya, high definition, atau apapun. Jadi, semuanya bisa di custom. Keren banget nggak? Tolong tulis di chat, kalau ini keren banget. Terutama yang kuotanya terbatas, saya tahu, ini fitur yang sangat, aduh Pak, ini yang dari dulu saya impikan gitu ya ceritanya ya. Nah, bisa ditulis di chatnya ya. Silahkan. Jadi, saya ulangi sekali lagi, semua bisa diatur di setting, Bapak-Ibu. Ya. Nah, kalau untuk use phone for audio, memang kita belum support di Indonesia. ini biasanya fitur yang di beberapa negara mungkin sudah diterapkan, tapi belum di sini, belum. Jadi, ini bisa diabaikan saja. Kalau ada problem, bisa di report di sini. Kalau butuh tutorial, bisa track di sini lagi. Help. Ya. Nah, jadi begitu adalah navigasi yang bagian bawah, Bapak-Ibu. Jadi, cukup jelas ya. Nah, selanjutnya ada yang keren lagi nih, Bapak-Ibu. Ya. Di Google Hangout Meet ini, nah, ini keren banget. Ada namanya, aduh, ini kita bisa lihat siapa yang join, tiba-tiba ada anak mau nyusul, Pak, saya kok belum masuk ke classroom. Kita bisa add people di sini. Kita bisa tambahkan, kalau kita klik, kita bisa undang, Pak, orang tua tiba-tiba mau masuk gitu, karena orang tuanya kepo gitu ya, pengen mau masuk. Boleh, mau lihat bukti anak-anak belajar, kita masukin emailnya, Bapak-Ibu di sini. Misalnya, Pepita, anak betulnya dia mau ngeliat, kita bisa add di sini. Jadi, kita bisa gampang banget email, add orang tua mau join gitu ya, sharing gitu ya, boleh banget di sini add people. Terus, kita juga nggak ribet lagi, karena sudah ada chatnya Bapak-Ibu. Nah, ini ada chat tadi, Pak Superman, boleh kirim chatnya. Tolong absen di sini, hadir gitu ya, absen. Udah pada mandi, belum di sini ya, karena biasanya, belum pada mandi nih, coba di-chat dulu. Ya, di-chat di-chat di sini nih ya, chatnya. Wah, jadi udah ada fitur chat Bapak-Ibu. Keren banget, nggak ribet-ribet. Aku belum makan, ya ampun bisa curcol loh, mereka di sini. Jadi Bapak-Ibu bisa, bisa mendengar suara siswa, yang mungkin tidak bisa, bisa di-expresikan dengan suara, di-chat ini loh Bapak-Ibu. Hebat nggak nih? Aduh, saya jatuh cinta banget nih sama, hangout meet, luar biasa nggak Bapak-Ibu. Ya, jadi ini adalah, beberapa fitur navigasi awalnya, tapi di tengah semua kecanggihan ini, Bapak-Ibu, Google menambahkan fitur yang, lebih canggih lagi. Ya, apa kira-kira Bapak-Ibu? Nah, saya mau balik ke slide ya. Nah, kalau fitur ini, memang belum ada di dalam, by default belum ada, Bapak-Ibu, tapi saya mau balik ke slide lagi, jangan tutup dulu ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, di hangout meet ini, kita memiliki yang namanya, ini buat yang udah pake hangout, saya rasa ini akan sangat bermanfaat sekali. Oh ya, yang pertama, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu nggak usah khawatir, nggak perlu punya G Suite. Jadi misalnya, maksudnya gini, hangout ini, ngebuatnya memang harus pake G Suite, tapi Pak, anak-anak saya belum dapet email account, belum ada email G Suite, memang akan idealnya, kalau ada email G Suite untuk anak-anaknya. Tapi kan mungkin anak-anak, ada juga yang memang dia, hanya pake email pribadi. Nggak usah khawatir, hangout meet ini, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu sebagai guru cukup punya akun G Suite, untuk membuatnya. Nah, anak-anak kalau pake email pribadi, bisa nggak Pak? Atau orang tua mau pake email pribadi, bisa nggak? Bisa banget. Jadi, untuk bergabung, sekali lagi saya tekankan ya, untuk bergabung saja, itu tidak harus memiliki akun G Suite. Jadi Bapak-Ibu, email pribadi, yang Gmail, itu bisa bergabung di sini. Tapi yang membuatnya, harus punya akun G Suite. Nanti tinggal, kalau misalnya nanti gabungnya, tinggal ikut join meeting, masukkan kodenya. Nanti ada kodenya. Pak, kodenya itu di mana sih Pak? Untuk akun-akun Gmail pribadi ini. Jadi, setiap hangout meet ini, ada kode-kodenya Bapak-Ibu. Nah, ini kodenya itu sebenarnya di belakang sini. Nah, ini kode-kodenya nih. Jadi, untuk yang Pak, anak saya mau pake email Gmail pribadi Pak, mereka belum bisa pake ini. Ya udah, Bapak-Ibu pake email, ya kasih kodenya aja. Jadi, khusus yang gak punya G Suite for Education, masih bisa dipake ininya, kodenya ini. Tapi yang udah pake G Suite, langsung gabung di classroom aja ya, biar lebih aman. Seperti itu. Jadi, ini keunggulannya kalau pake G Suite, udah sangat simple banget. Jadi, kemudian yang pertama itu, Bapak-Ibu gak usah khawatir, yang belum punya G Suite, masih bisa di situ. Lanjut ya. Nah, ada yang keren banget Bapak-Ibu. Pak, saya pengen lihat semua orang bisa hadir, 100 orang, 200 orang. Kita punya namanya Google Meet Great View, Bapak-Ibu. Nanti ini boleh di-download, Google Meet Great View ini. Ini adalah extension. Apa, Pak, itu extension? Extension inilah tambahan, seperti tambahan aplikasi ya, kita sebutnya, untuk memperkaya fitur fungsi-fungsi Hangout Meet. Nah, jadi contoh nanti Bapak-Ibu bisa ada 100 orang, bisa muncul langsung di dalam Hangout Meet. Tapi harus download ini dulu, Google Meet Great View. Dicatet Bapak-Ibu. Nanti kalau udah di-download, nanti bisa klik, di-klik. Sekarang Bapak-Ibu, mungkin kalau udah dicatet, tolong coba search di Google. Google Meet Great View, diketikin di Google. Nanti akan keluar, nanti akan keluar seperti ini. Kalau sudah keluar, Bapak-Ibu klikkan Add to Chrome. Ya, ada namanya tombol Add to Chrome. Ingat, ini harus mutlak pakai namanya Google Chrome Browser. Jadi, kalau pakai Firefox, pakai atau apapun lain, mohon maaf, belum bisa. Karena memang ini, tambahan aplikasi ini langsung ter-embed pakai Google Chrome. Saya yakin, udah pakai Google Chrome semua. Eh, udah pakai Google Chrome semua ya. Nanti ditambahkan ke Chrome, nanti dia akan muncul. Ya, seperti saya, saya demoin ya. seperti ini. Nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, kita nanti bisa meng-highlight banyak orang. Ya, jadi, mau sampai, selain, lihat udah ada 100 orang yang muncul, itu bisa banget, Bapak-Ibu. Jadi, nanti bisa dimunculkan orang-orang itu tampil di layar. Jadi, kita mau lihat anak-anak, 1, 2, 3, udah pada hadir belum? Udah lengkap? Iya, kita bisa lihat. Ya, jadi jangan lupa download Google Meet Great View. Ya, lanjut lagi ya Bapak-Ibu ya. Jadi, ini extension yang wajib Bapak-Ibu download. Ya, extension yang kedua ada namanya Meet Attendance. Waduh, ini keren banget. Kenapa saya bilang keren Bapak-Ibu? Jadi, sama prinsipnya, Bapak-Ibu harus coba sekarang di-search di Google, Google Meet Attendance gitu, dicari. Ya, kalau sudah nanti Bapak-Ibu bisa lihat, nanti akan ada Google Meet Attendance itu, nanti tinggal di-klik Add to Chrome lagi ya. Kalau sudah Add to Chrome lagi, Bapak-Ibu nanti bisa lihat, eh, sorry, bukan di sini. Di dalam ininya, ini saya tutup dulu saja. Di sininya, nanti akan muncul di Hangout Meet. Ya, dia akan muncul terpasang di sini Bapak-Ibu. Ya, tapi nggak usah khawatir apa, gimana cara mulai absennya Bapak-Ibu, kalau Chrome Extension memang akan terinstall di sini, tapi bagaimana cara kita absen mudah sekali. Kita klik di sini, di-klik di orangnya. Nih, saya ulang lagi ya. Ada orang, paling kanan atasnya di-klik. Nah, nggak usah ribet Bapak-Ibu untuk absensi sangat mudah. Bapak-Ibu lihat di sini ada klik, di-klik saja sekali di sini, nanti akan, nanti dia akan, dia akan merekord, catatan apa namanya, absensinya Bapak-Ibu. Jadi, kita akan tahu, oh, sekarang sudah tiga orang. Ya, nanti akan diproses, kalau sudah selesai, nanti dia akan memproses menjadi spreadsheet. Jadi, Bapak-Ibu bisa tahu, anak-anak kapan joinnya, kapan munculnya, seperti itu. Jadi, ini sangat bermanfaat sekali buat Bapak-Ibu untuk mau absen anak. Ini saya contoh ya, seperti itu kayak apa. Ini keren banget nih Bapak-Ibu. Siap ya pegangan nih Bapak-Ibu. Akan sangat, wow banget nih Bapak-Ibu. Jadi, kita nggak perlu manual, semua dikerjain Google Bapak-Ibu. Meet attendance. Jadi, akan langsung direkapin meet attendance-nya. Ya, di sini semua. Ini karena pada baru join nih, kayaknya tadi nih. Meet attendance jam 10.33. Ini saya baru absensi soalnya. Nanti dia akan langsung rekapin, muncul di sini. Jadi, kita bisa generate-generate terus, sesuai dengan jamnya. Ya, nanti akan direkam. Di akhir daftar hadirnya. Keren banget ya Bapak-Ibu. Jadi, absensi. Nggak perlu lagi kita, aduh, catet, capek-capek gitu ya. Semuanya udah dipersiapin untuk guru. Ya, jangan lupa dicatet. Nanti ditunggu aja, dia akan muncul recordnya di hangout, di Google spreadsheet-nya. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi, yang kedua tadi apa namanya? Meet attendance. Wajib di download. Ya, Bapak-Ibu. Nah, ini juga ada yang keren Bapak-Ibu. Kadang-kadang, ini juga yang ketiga, wajib di download. Bapak-Ibu boleh search di Google sekarang. Namanya, not reaction for Google Meet. Not reaction for Google Meet, Bapak-Ibu. Not reaction for Google Meet ini adalah fungsinya untuk mencatat, apa namanya, kayak, misalnya kayak emoji-emoji. Jadi, Bapak-Ibu boleh di download dulu sekarang. Sekarang boleh dilihat, Pak Gusman, kalau udah di download, nanti akan muncul, seperti ini di aling-aling kiri atas. Wih. Jadi, misalnya coba, daripada anak-anak kan, kalau misalnya kita ada 100 orang, pada saat yang bersamaan, gitu ya, kan pasti heboh banget ya. Jadi, butuh orang-orang yang kayaknya, nah tuh, Pak Gusman, langsung kasih emoji. Pak Gusman, tolong angkat tangan, raise your hand, Pak Gusman, coba, raise your hand. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Pak Guru, coba, coba dulu. Oke, Pak Gusman, raise your hand. Oke, Pak Gusman boleh ngomong dulu. Wah, ini keren banget ya. Jadi, Pak Gusman ini, dia bisa melakukan yang namanya, raise your hand. Jadi, tanpa perlu ngomong dulu, dia bisa kasih tahu. Bahkan dia bisa kasih pujian. Dia kasih bilang, wow, wow banget, gitu ya. Bisa juga, gitu ya. Well done, saya bisa kasih pujian. Tanpa kita, mungkin, apa namanya, misalnya mikrofon kita lagi mati, atau apa, jadi nggak perlu kroyokan. Jadi, kita bisa memberikan yang namanya, anak-anak tuh bisa mengekspresikan, ya, isi hatinya di sini, isi hatinya gitu ya. Dan mereka mau tangan-tangan. Jadi, anak-anak bisa tetap partisipasi, Bapak Ibu. Keren banget nggak sih, jadi anak-anak bisa, kasih tepuk tangan, kasih penghargaan setelah presentasi. Pada kangen nggak sih, momen-momen ini kalau di kelas, coba tulis kalau kangen ya, ketika anak-anak bisa angkat tangan. Ya, sekarang kita memang terlanjur di situasi ini, jadi kita bisa pakai fitur ini, Bapak Ibu. Untuk bisa angkat tangan virtual, bisa, bisa kasih penghargaan ke anak-anak, ya. Jadi, masih bisa di sini. Wah, ini bener-bener memang, aplikasi yang dibuat untuk anak-anak nih, Bapak Ibu ya. Jadi, jangan lupa, ini not reaction for Google Meet, wajib banget di download, Bapak Ibu, ya, extension-nya. Jadi, sekali lagi saya bilang, ada tiga, Google Meet Great View, Meet Attendance, not reaction, tiga hal ini harus, Bapak Ibu download. Supaya apa? Supaya kita semakin maksimal, menggunakan hangout meet-nya, Bapak Ibu. Ya, dan selanjutnya lagi, Bapak Ibu, saya akan kasih alternatif, ya, sebelum kita mau masuk sesuatu yang jawab, ada yang terakhir, yang lebih kerennya lagi, Bapak Ibu. Ya, siap ya, Bapak Ibu. Kalau tadi saya jelasin Bapak Ibu, kita bisa bikin hangout meet dari langsung dari classroom. Ya, nah, saya mau kasih klaim dulu di awal, hangout meet di classroom ini, hanya bisa dibuat oleh yang sudah mendaftarkan di Suite for Education. Jadi, kalau Bapak Ibu pakai classroom pribadi, belum bisa. Jadi, jangan kaget nanti. Ya, ini belum bisa, ya, apa, gimana dong kalau saya pakai akun pribadi? Tenang, tenang. Google juga memberikan, buat Bapak Ibu dukungan, supaya Bapak Ibu belajar dulu ya, pakai akun pribadinya. Jadi, kalau Bapak Ibu misalnya, Pak, saya ini masih pakai akun pribadi, ada alternatif nggak, Pak? Jangan lupa, Bapak Ibu, Google juga bisa, hangout meet bisa diakses dimanapun. Yang pertama, bisa diakses di Gmail, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang di Gmail? Bapak Ibu bisa lihat, coba buka Gmail-nya sekarang. Bapak Ibu sudah punya Gmail belum sekarang? Sudah punya Gmail sekarang? Nah, pasti sudah punya Gmail dong ya. Coba buka Gmail-nya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa, klik yang paling kanan atas, itu ada kayak tombol, paling kanan atas itu tuh kayak ada, apa ya, ibaratnya tuh kayak, titik sembilan di klik, dia biasanya, kalau pakai Gmail, memang nggak ada hangout meet-nya langsung. Tapi ini juga, ini memang biasanya di pahanya ada, untuk anak yang sudah pakai G Suite for Education. Jadi, jangan bingung kalau nanti belum ada. Pak, saya adanya hangout, yaudah pakai hangout dulu. Tapi yang G Suite for Education juga bisa diakses di sini. Jadi, ini cara kedua. ya, jadi itu cara keduanya, Bapak Ibu. Lanjutnya lagi, tidak hanya Gmail, kita juga bisa membuat pakai kalender, Bapak Ibu. Coba angkat tangan, tulis di live chat siapa yang belum nonton, modul Google Calendar oleh Pak Fatur Rahim. Coba tulis di chat, tuh, yang belum pernah. Kalau yang sudah juga boleh absen. Karena ini bagus banget. Kita bisa bikin pakai kalender, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu nanti memang hanya, sekedar penerima, bisa menerima langsung dari kalender undangannya. Ya, jadi, ini hanya, sekali lagi, hangout meet-nya ini bisa dibuat pakai G Suite for Education. Tapi menerimanya bisa pakai kalender, pakai email pribadi. Ya, biar nggak bingung, Bapak Ibu. Coba saya demoin caranya gimana ya. Sebentar. Kebetulan, di sini saya sudah banyak. Ini kalender saya, Bapak Ibu, maka orang sibuk ya. Sibuk webinar, maksudnya dari kemarin. Bapak Ibu bisa lihat di layar saya. Ini ada beberapa undangan dari teman saya nih. Sekalipun saya pakai email pribadi, gitu ya, saya tetap bisa menerima panggilannya. Ya, di sini makanya, di sini kalau Bapak Ibu lihat, ada Indonesia Edu Webinars. Nah, ini biasanya kalau ada orang yang pakai G Suite, dia mengirimkan undangan, Bapak Ibu akan terima seperti ini di kalender Bapak Ibu. Ya, kalau memang Bapak Ibu belum mendapat G Suite, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa akses di Google Kalender Bapak Ibu, sebagai penerima. Bapak Ibu masih bisa klik join, ketika klik join, langsung bisa join. Dengan menggunakan akun pribadi. Tapi, alat-alatnya kalau kita bisa bikin ya, Bapak Ibu. Nah, kalau bikin, sekali lagi saya mau bilang, bikin hanya bisa dilakukan oleh pakai Google Kalender G Suite. Oke, Bapak Ibu, jadi harus pakai akun G Suite. Kalau pakai akun pribadi, itu jenisnya hangout doang. Kalau ini hangout, lebih canggih. Ya, nah, saya mau demoin cara bikinnya. Yuk, jadi kalender. Jadi, cara bikinnya sangat mudah. Bapak Ibu tinggal di klik. Misalnya, saya mau ada meeting nih Pak. Ceritanya sekolah saya udah dapet G Suite. Kalau udah dapet G Suite, udah enak nih. Saya mau meeting sama orang tua murid. Orang tua murid kan nggak pakai G Suite. Belum ada akun G Suite, nggak apa-apa. Kita kan tinggal masukin iman pribadinya. Meeting orang tua murid. pilih waktunya kapan. Jam 11 nanti ya, tanggal 22. Terus abis itu, tambahkan guest-nya. Nah, tambahkan guest-nya. Nanti Bapak Ibu bisa, ini satu tutup dulu saja ya. Tambahkan guest-nya. Bisa ketikkan email orangnya. Jadi, orang itu menerima. Misalnya, saya mau ketikkan Pepita, ah Pepita gitu ya. Orang tua nih. Ya, ceritanya ada Pepita. Nah, biasanya di sini ada muncul join hangout meet. Nah, nanti udah otomatis Bapak Ibu. Udah nggak perlu rebate Bapak Ibu. Udah langsung ada. Hangout meet-nya. Dan perhatikan, di sini Bapak Ibu bisa di klik anak mana di sini. Ini yang keren. Up to 250 orang. Waduh, keren banget nggak sih Bapak Ibu. Nah, di sini ada meeting ID-nya. Jadi, buat Bapak Ibu yang nyari-nyari kode meeting, ya, bukan kode yang lain ya. Ini kode meeting. Ini bisa langsung dicari di sini Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat kodenya. Bapak Ibu ada kodenya di sini. Waduh, keren banget nggak sih? Jadi, orang bisa klik di sini. Sekali lagi, untuk phone number, ini belum bisa aktif karena mungkin hanya di beberapa negara, jadi diabaikan saja. Tapi, tiba-tiba Pak, saya mau ketemunya sama 100 ribu Pak, orang tua murid di mana rumah? Oh, ada 100 ribu orang tuanya muridnya ya. Baiklah Bapak Ibu. Kalau ini kan 250. Nggak akan bisa. Lebih baik Bapak Ibu klik yang namanya add live stream. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, keren banget. Kalau saya klik add live stream, apa yang terjadi? Ini keren banget. Jadi, orang tua murid, ini biasanya join hangout meet, ini kita hapus saja. misalnya Bapak Ibu punya orang tua 100 ribu, karena yayasannya tersebar dari Sumatera sampai Papua, misalnya kayak gitu ya. Gimana nih Pak, orang tuanya sampai 100 ribu orang? Nah, jangan pakai join hangout meet ya. Kalau join hangout meet, terbatas cuma 250 orang. Ya, tapi kalau pakai live stream, orang nanti bisa nonton Bapak Ibu. Cik, ceritanya Bapak Ibu mau bikin sesi informasi untuk seluruh orang tua. Perpanjangan, misalnya, work from home atau apa. Nah, nanti orang tua dikasihnya link live stream ini Bapak Ibu. Ada nggak linknya nih? Ini kita tutup aja, kalau kita nggak pakai. Nah, kita tinggal klik di sini, ada tombol copy stream link. Copy stream link, tinggal kita copy. Ya, langsung masukin di WA group, masukin di mana-mana tersebar, nanti orang-orang hanya bisa nonton Bapak Ibu. Apa bedanya join hangout meet sama live stream? Kalau live stream, dia hanya bisa nonton. Nih, kayak sekarang Bapak Ibu lagi nonton live stream kan? Nah, kayak gini. Jadi Bapak Ibu cuma hanya nonton saja, memang tidak sampai berinteraksi, karena 100 ribu orang. Come on. Kalau berinteraksi bisa, wah, penuh banget ya, rame, heboh. Jadi Bapak Ibu bisa namanya live stream di sini. Silahkan nanti bisa di klik di sini. Jadi, kalau misalnya mau ngadain konser, konser-konser atau apa, juga bisa pakai live stream. Terbatas 100 ribu peserta pertama. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa melakukan live stream langsung di sini. Siap? Kalau sudah, Bapak Ibu nanti bisa masukkan undangan orang tuanya. Kebetulan saya dua-duanya, jadi ada orang tua per, 250 orang pertama akan masuk live one-on-one. Kita bisa ngobrol, tapi sisanya 100 ribu aja. Live stream aja ya. Kalau sudah di klik save, jangan lupa Bapak Ibu. Dan jangan lupa kirimkan undangannya ke semua orang. Santirnya jagat. Ya. Jadi deh Bapak Ibu, nanti orang tua murid akan ada dua pilihan. Untuk 250 orang pertama, dia bisa join hangout meet. Jadi dia bisa ngobrol interaktif. Ya, seperti itu. Tapi untuk 100 ribu orang sisanya, karena banyak sekali pesebaran orang tua di dunia ini, bisa nonton watch live stream aja. Ya, seperti itu. Pak, ada orang tua nggak sempat Pak nonton live streamnya gimana? Jangan lupa, kita bisa record. Nanti kita bisa, oh ya recordnya mana ya? Kita nanti bisa bagikan hasil recordnya. Nah, kita coba lihat ya hasil record yang tadi ya. Mau lihat nggak Bapak Ibu? Cara lihatnya gimana sih recordnya? Itu ada di Google Drive, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi, jadi ada pilihan, join hangout meet langsung, watch live stream, atau kita bisa nonton recordingnya Bapak Ibu. Keren banget nggak? Biasanya udah ada di, yang namanya Google Drive. Bapak Ibu cari aja Google Drive. Waduh, Google akan merapikan semuanya ini. Wah, udah jadi loh Bapak Ibu. Langsung nih. Tuh, lihat tuh. Wih, keren banget. Ini yang tadi loh. Saya merekam. Udah langsung jadi video Bapak Ibu. Waduh, udah keren banget ya nih Bapak Ibu. Jadi udah bisa dikeren 47 detik. Ya, terus jangan lupa, Pak bisa di-download nggak? Bisa banget Bapak Ibu. Diklik download di sini. Waduh, sama Google udah ngomongin ada virus ya. Diklik download. Udah, di-sharing aja. Bisa jadi viral nih. Ya, video-video meeting kita. Wih, dikarangan orang tua viralnya tapi yang positif. Wah, ternyata sekolahnya canggih banget. Meetingnya bisa di-recording. Tidak hanya di-share di sini saja. Bisa di-share di, YouTube juga Bapak Ibu. Bisa bikin sekolahnya YouTube channel. Jadi ini bisa di-upload videonya lagi. Masukin ke YouTube Bapak Ibu. Keren banget nggak? Jadi sekolahnya bener-bener punya banyak koleksi video. Kalau orang tua ketinggalan, jangan khawatir. Tonton di YouTube channel sekolah saya. Wih, jadi YouTuber nih sekolah zaman sekarang ya. Sekarang ya. Wah, aduh, keren banget nggak Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya bilang, Bapak Ibu bisa akses Hangout Meet rekamannya langsung di Google Meet. Google akan bikinin secara rapi, di-click di Reason. Reason itu adalah yang baru dibuat karena langsung Bapak Ibu bisa cari videonya yang mana. Bisa langsung gampang teridentifikasi kok. Ini 5 MB. Dan sekali lagi saya bilang, kalau Bapak Ibu pakai G Suite for Education, semuanya unlimited. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir akan memorinya berapa. Baik, mungkin segitu presentasinya. Keren banget ya Bapak Ibu. Boleh tulis di chatnya. Sekarang kalau ini keren banget ya. Bipi-bipi kita. Baik, Pak Stephen, seru banget nih. Ini banyak yang bilang keren, mau cobain, dan lain-lain. Seru banget. Nah, sebelum kita masuk ke tanya-jawab, saya mau menjawab pertanyaan yang mungkin yang, apa ya, salah satu pertanyaan utama, yang penting banget. Jadi di sini ada lagi yang menanyakan tentang Google Suite for Education. Jadi bagaimana mendapatkan Google Suite for Education. Jadi Bapak Ibu, modul-modul ini sudah kami mulai sejak tanggal 6 April. Dan kami akan melanjutkan modul ini sampai tanggal 23 April. Satu hari ada dua sesi, di sesi pagi 10-11, dan siang pukul 3.30-4.30, waktu Indonesia Barat. Jadi sesi tentang Google Suite for Education dan bagaimana cara mendaftar sudah di hari pertama, tanggal 6, sesi siang. Jadi Bapak Ibu, kalau memang belum sempat, belum tahu ada sesi ini, maka tontonlah video-videonya di playlist kami. Yaitu kalau linknya yang pendek, bit.ly, garis miring Indonesia, edu webinars, playlist. Dan di situ kami masukkan semua modulnya dari pertama sampai hari ini, lengkap. Dan Bapak Ibu mohon disaksikan semuanya, jangan lengkap-lengkap. Kalau misalnya ini sesuatu yang baru buat Bapak Ibu, karena memang modulnya dibuat untuk membantu Bapak Ibu yang dari awam, dari belum tahu sama sekali, sampai menjadi paling sedikit, bisa mempraktekkan semua tools-tools ini untuk pembelajaran jarak jauh. Dan untuk menggunakan tools-tools ini, yang paling penting adalah, semakin sering Bapak Ibu gunakan, nanti kita semakin lancar, semakin gapek bahasa pro-campnya, semakin jago, tapi kita harus biasa. Kalau misalnya kita tidak memaksakan diri, tidak membiasakan diri, tetap menggunakan cara-cara yang lama, tidak akan pernah bisa. Jadi, menggunakan Google Suite ini bisa karena biasa. Untuk memulainya bagaimana, tonton modul kami dari awal. Itu cara memulainya. Google Suite for Education, modulnya sudah dibawakan di tanggal 6 April, sesi kedua, di judulnya cara mendaftar ke Google Suite for Education. Itu jelas sekali. Kemudian yang bisa mendaftar adalah institusi sekolah. Harus institusi sekolah, dan terdaftar di Camp Digboot. Yang kemudian pertanyaan berikutnya, Google Suite for Education, apakah berbayar? Bapak Ibu sekalian, Google Suite for Education itu gratis. Jadi, yang barusan kami lakukan ini, kami ga jualan orang, kami ga dapat apa-apa. Kami kerjasama dengan Camp Digboot, menyelenggalkan webinar ini, murni, karena kami tahu ada kebutuhan di lapangan. Semua pengajar, semua pembicara, ini voluntary basis. Jadi, jangan, aduh, dibilang, kami lagi jualan. Aduh, sedih deh dibilang jualan. Jadi, memang tulusnya itu gratis, Bapak Ibu sekalian, Google Suite for Education. Kalau Bapak Ibu ada yang bilang Google Suite for Education itu berbayar, mereka keliru. Ada satu lagi namanya Google Suite Enterprise for Education. Itu berbayar, karena namanya Google Suite Enterprise for Education. Ada fungsi-fungsi tertentu yang memang diutamakan untuk, biasanya dibutuhkan oleh business. Misalnya, ada fungsi namanya Google Vault, itu untuk e-discovery, ada namanya Google Cloud Search. Ini mungkin Bapak Ibu, kalau masih baru sekali, cuma guru pengguna saja, jangan khawatir. Gunakan Google Suite for Education, dan itu gratis. Minta sekolah Bapak Ibu untuk mendaftarkan domainnya ke Google Suite for Education, dengan cara apa? Tonton di bit.ly-indonesia-edu-webinars playlist. Silakan Pak Stephen, pertanyaannya banyak sekali, supaya kita ada waktu untuk menjawab pertanyaan sebanyaknya. Oke, oke. Kita langsung ke pertanyaan ya, Ibu Pepita ya. Lanjut ya. Apakah bisa digunakan di netbook? Bisa. Ini multi-platform, di handphone, tablet, apapun bisa Bapak Ibu. Ya. Lanjut ya, Pepita. Silakan. Sekolah saya boleh mengatmit, pada waktu meeting, pemateri menampilan video. Video bisa berfungsi dari suara, tetapi videonya nggak keluar. Bagaimana supaya keluar? Oke, kalau Bapak Ibu menampilan video kayak YouTube gitu ya, di sharing screen, Bapak Ibu boleh sharing screen, tapi digedein suaranya kalau bisa pakai speaker. Ya, jadi supaya orang itu bisa dengar. Tapi malah sekali lagi, ini manual, artinya mereka hanya bisa mendengar video itu langsung dari laptopnya Bapak Ibu atau speakernya Bapak Ibu. Jadi, kalau yang mau menampilan video, sambil berbagi layar, Bapak Ibu bisa yang namanya pasang speakernya gede-gede supaya kedengeran sampai sana. Kalau saya admit, compare to Zoom. Kalau saya jawabannya singkat, Bapak Ibu. Mudah, user-friendly, betul, Bapak Ibu bisa lihat mudah banget ya. Classroom udah gampang. Aman, nah ini kalau ini udah jelas. Nomor satu aman. Ini penting, ini jelas banget. Yang ketiga, canggih, karena ada elemen-elemen absent, ada grid-nya, pokoknya memang dibuat untuk sekolah. Aduh, ini udah perfect banget. Jadi, nggak ada comparison-nya. Bagaimana menghemat kuota? Tadi saya dajarin, jadi kita atur settingan videonya. Supaya kita mengirimnya nggak terlalu banyak, bandwidth-nya. Kalau mau saya, intinya di videonya tadi. Lalu, apakah, ya betul Pak, gini, sekali lagi saya tekankan ya, saya jelaskan, kalau Bapak Ibu mau hanya sekedar memakai hangout meet, memakai itu berarti menerima panggilan dari orang lain, itu Bapak Ibu nggak memang pakai Gmail pribadi bisa. Tapi, kalau Bapak Ibu mau membuat video call pakai hangout meet, harus wajib pakai G Suite Edu. Jadi, kalau pemakaian boleh pakai Gmail pribadi. Seperti itu. Nah, untuk G Suite itu berbayar ya, gratis 14 hari. Jadi, gini, dalam pertama kali saya klarifikasi lagi, seperti yang disampaikan, ya, kalau ada bilang trial 14 hari, intinya Google itu memverifikasi Bapak itu sekolah atau nggak sih, bener-bener sekolah nggak. Karena kan kalau bukan sekolah, nggak bisa dapat gratis, Bapak Ibu. Nah, kalau masih dalam masa trial, Bapak Ibu, please kunjungi ada videonya, Bapak Ibu bisa minta perpanjangan masa trial di sini, videonya sudah kami rekam juga. Bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan perpanjangan masa trial G Suite. Supaya Bapak Ibu bisa, dan juga Bapak Ibu bisa berkonek. Silahkan. Saya tambahkan Sipan. Jadi, bukan cuma kita meminta kelewat support, tapi jangan lupa meminta request upgrade ke versi edukasi. Jadi, makanya tonton modul kami, modul kedua kami, dengan cara mendaftar Google Suite for Education, karena di situ step by step, step by step kami ajarkan, sampai request untuk upgrade ke versi edukasi. Kalau Bapak Ibu, tadi ada yang bilang berbayarlah per tahun, berarti itu salah versi, salah versi di awal, by default, pada awalnya, memang dia akan mendaftarkan Bapak Ibu itu ke sekolah Bapak Ibu itu ke Google Suite Basic, itu untuk enterprise. Dan dia kasih masa trial 14 hari. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau Bapak Ibu sekolahan, cepat-cepat langsung, kalau sudah verifikasi domain, langsung request upgrade ke versi edukasi. Caranya bagaimana? Lihat di modul kedua kami, yaitu cara mendaftar ke Google Suite for Education. Langsung request for upgrade, mereka mengharapkan dalam waktu 14 hari itu, request upgrade ke versi edukasinya di-approve atau disetujui, hingga setelah 14 hari, Bapak Ibu sudah aman. Nanti di admin panelnya, di menu billing, Bapak Ibu bisa lihat Google Suite for Education. Kalau sudah begitu, berarti sudah aman. Berarti Bapak Ibu sudah menggunakan education dan tidak ada harganya. Free. Ya, jadi kalau bilang berbayar, pasti masih salah versinya. Belum minta upgrade. Jadi, jangan lupa untuk request upgrade untuk versi edukasi. Ya, silakan Pak Stifan lanjutkan. Terima kasih. Ya, kalau mau buat pertemuan dengan siswa, haruskah semua daftar GSE dulu agar bisa buka hangout. Sekali lagi, Bapak Ibu, kalau siswa sekedar dia cuma menerima panggilan, kalau gurunya sudah dapat Google for Education, G Suite for Education, dia bisa buat, siswanya boleh pakai email pribadi. Tapi memang lebih ideal, harus pakai G Suite juga dong, karena sudah dapat. Jadi, terserah Bapak Ibu. Jadi, sebagai penerima, bisa menerima panggilan saja. Apa bisa menampilkan berapa orang? Maksimal 250 orang, Bapak Ibu. Ya, pakai grid tadi, bisa menampilkan semuanya. Banyak banget tentu ya, bisa ditampilkan. Lanjut. Pak, belum ada meet di classroom-nya. Gimana munculinnya? Tadi saya bilang, Bapak Ibu harus ke setting dulu ya. Sekali lagi, saya tekankan. By default memang belum muncul, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, ingat, ini harus kelas yang punya G Suite for Education. Ya, kalau yang nggak punya, mohon maaf, belum bisa. Diklik setting. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa klik, di sini nanti ada. Tapi sekali lagi, hanya berlaku yang pakai G Suite for Education. Kalau belum pakai G Suite for Education, belum bisa. Ya, jadi Bapak Ibu cepetan ya. Habis ini, habis ini langsung daftar. Lanjut ya. Apakah link kelas satu dan link kelas lain bersama? Tidak. Setiap kelas akan memiliki link yang berbeda-beda. Jadi link itu dibuat khusus untuk kelas Bapak Ibu. Eksklusif. Gila, keren banget ya nih. Eksklusif untuk kelasnya Bapak Ibu doang loh. Ya, satu-satunya di dunia ini. Jadi hanya buat Bapak Ibu saja. Ya, dan anak-anak mulitnya tentunya. Bagaimana melihat hasil recording? Tadi saya tunjukkan, Bapak Ibu mungkin cara cepetnya, biasanya Google itu karena udah keren banget Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau di Google, itu Bapak Ibu search aja, di tolom search Google Drive ini. Itu Bapak Ibu bisa cari namanya Meet Recordings. Ada foldernya dibuatin Google loh. Google ini emang rapi banget ya, udah kayak orang aja gitu ya. Itu udah langsung dibuat rapi, udah ada folder namanya Meet Recording. Jadi cara paling gampang, Bapak Ibu buka Google Drive, lihat Meet Recording, carilah semua koleksinya. Jadi udah rapi banget, nggak perlu ribet nyusun-nyusunnya. Ya, seperti itu. Bagaimana menampilkan slide kita dan menampilkan kembali hasil record kita di Google Classroom-nya. Nah, kalau udah jadi, ini kan tadi ada recordnya ya, Bapak Ibu. Ini kan kalau udah dalam Google Drive, gampang banget. Ini contoh nih video class ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa klik, misalnya apa, anak saya sakit nih, misalnya nggak bisa nonton. Ya udah, kita tinggal klik share. Ini aja nih, share. Ya, nanti ada share. Pastikan Bapak Ibu membuka aksesnya. Advance. Advance. Ya, ada advance-nya. Mungkin cara cepatnya. Nanti dia, ini ada link-nya Bapak Ibu. Nah, link ini yang Bapak Ibu klik copy aja. Masukin ya di Google Classroom. Gitu ya. Tonton ya anak-anak, ini rekaman video saya loh, tadi udah capek-capek buatnya. Ya, tolong ditonton di sini. Nanti anak-anak bisa nonton. Pastikan juga aksesnya jadi buka untuk anak-anak, supaya anak-anak juga bisa nonton dengan nyaman. Jadi, bisa dibagikan ke dalam Google Classroom hasil rekaman. Gampang banget. Ya. Lanjut, Bapak Ibu. Apakah online bisa berjalan dalam ke dalam offline? Ya, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau ini mau offline mode, ya ampun. Nggak bisa, nggak bisa. Bagaimana cara siswa membagikan screen share jika menggunakan handphone? Ini agak tricky. Untuk sekarang memang untuk beberapa handphone, saya yakin ada beberapa handphone yang belum support. Ya. Saya berharap nanti ke depan bisa disupport. Jadi, untuk handphone, saya rasa sih mostly Android belum bisa. Ya, seperti itu. Apakah anak-anak harus menginstall aplikasi Hangout Meet? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, seperti yang tadi saya awal bilang, kalau Bapak Ibu pakai handphone, tentunya kalau handphone ya, kalau laptop nggak perlu install apa-apa, Bapak Ibu. Laptop itu udah langsung di webbase. Tapi, kalau Bapak Ibu pakai handphone, jangan lupa buka Play Store atau App Store-nya sekarang, cari Hangout Meet. Ya, itu harus di-download dulu, Bapak Ibu. Ya. Ini bisa di-download siapa aja, walaupun Bapak Ibu belum ada GCs for Education. Ya. Jadi, silakan di-download supaya Bapak Ibu bisa betul-betul mudah sekali. Ya, pencarinya. Lanjut ya, jadi handphone harus download. Pakai tablet pun harus download, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana cara siswa membagikan senduda? Apakah anak-anak harus menginstall ya? Lebih efektif mana? Share scene Hangout Meet? Kalau Hangout Meet sama Hangout biasa. Saya tentu saja, Bapak Ibu, dari awal saya udah bilang, Bang, Bapak Ibu kalau Hangout tadi yang biasa ini, sebenarnya yaudah deh, kalau belum ada pakai ini. Cuma ini kan terbatas, 25 orang. Jadi, menurut saya kalau ditanya paling efektif mana, ya jelas Hangout Meet, dia udah lebih premium. Jadi, udah benar-benar fasilitasnya premium dibanding yang ini. Walaupun di Hangout Meet yang ini bisa juga ya, share screen seperti itu. Silahkan, nanti Bapak Ibu boleh coba dilihat. Ya, seperti itu. Nah, lanjut ya, Bapak Ibu. Pertanyaan banyak banget nih, sepertinya berlimpah-limpah. Apakah peserta juga dapat melakukan peserta? Bisa, Bapak Ibu. Mereka juga bisa record, sama. Tapi ingat, harus pakai GC for Education. Dan ingat, proses ini saya mau tambahkan lagi di awal, harus diaktifasi oleh admin. Memang tidak saya sebutkan tadi, karena memang untuk admin, memang bukan di sesi ini, tapi harus diaktifkan fiturnya admin panelnya, harus diaktifkan dulu oleh recording-nya dulu oleh admin. Nah, terus yang kedua, Bapak izin bertanya, kemana saya pakai Hangout Meet, siswanya ketika saya coba, sebagai guru malah nggak bisa. Mungkin dicoba dicek dulu ya, dari admin panelnya. Oh iya, satu lagi kelebihan yang saya mau tambahkan, ketika kita ada dalam Google Hangout Meet seperti ini, yang membuat Hangout Meet ini, Bapak Ibu, ini nggak bisa di-click oleh siswanya. Jadi, Google sudah sangat membuat gurunya nyaman sekali. Jadi, yang hanya bisa, apa namanya, nge-click atau apapun, hanya adalah gurunya saja yang bisa mute, ataupun bisa kick. Jadi, semuanya di-control oleh guru. Mungkin bisa dicek, Pak, settingannya. Seharusnya, guru itu memiliki otoritas full. HP Android jelas bisa, tinggal di-download saja. Oke, Pak Stephen, sudah tinggal 2 menit. Wah, saya gak lupa sekali. Mas, banyak banget pertanyaannya nih. Pak Stephen, nanti ini tanya-jawabnya, buat Bapak Ibu sekalian nih, yang menulis pertanyaan, jangan khawatir. Pertanyaannya tidak sia-sia loh, kami semua akan kami tangkap, kami taruh di website kami, di bit.ly, garis miring Indonesia Edu Webinars. Ada sebuah tab, tulisannya tanya-jawab, di situ kami merangkum semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan juga, mungkin di slide berikutnya, Pak Stephen, kami membuatkan sebuah grup di Facebook, Facebook grup bit.ly, garis miring Indonesia Edu Webinars Group, atau cari di laman Facebook, atrefoindonesia. Di situ adalah grup tertutup yang kami buat, untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan sangat mendesak, yang ingin kami jawab. Dan kami jawab, jadi memang kami kelola ya. Jadi, silakan tulis pertanyaannya juga di Facebook grup itu. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir. Semoga hadir dari awal, pertengahan yang tidak akhir ya. Dan jangan lupa, tonton video-video yang kemarin, Bapak Ibu sekalian, supaya punya pengertian yang lengkap, yang utuh tentang si Google Street for Education ini. Jadi, pertanyaannya besok-besok itu, kita bisa menikmati si modulnya ini, dan mengerti kenapa kita bicara tentang Google Street for Education, dan apa hubungannya modul satu ini dengan modul kemarin-kemarin, dan modul besok-besoknya. Karena itu semua terhubung. Memang mungkin Bapak Ibu terpikir bahwa, wah, ini tidak keren ya, Hangout Meet, ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, dia harus terhubung sama si, kalau kita sebut Google Street for Education, dia terhubung dengan Google Calendar, dan lain-lain. Tidak keren, tidak bisa berdiri sendiri. Justru Bapak Ibu sekalian itu kerennya. Hangout Meet adalah satu, mungkin satu di antara hanya segelintir aplikasi, yang memiliki kelengkapan, karena punya teman-teman, atau punya adik kakak gitu, dengan aplikasi-aplikasi lain di dalam Google Suite. Jadi, misalnya dengan aplikasi Google Calendar, Google Classroom, Google Docs, Google Drive, dan lain-lain, itu semua akan dibahas di dalam modul tanggal 6, sampai tanggal 23. Jadi, tontonlah, bit.ly, garis miring Indonesia Edu Webinars playlist. Indonesia Edu Webinars bersama Revo adalah kolaborasi para pejuang pendidikan, seperti Bapak Ibu sekalian, seperti kami di Revo, Google Educators Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Perlidikan dan Kebudayaan. Tanpa Kemendikbud, tentunya acara ini tidak dapat terjadi loh. Jadi, Kemendikbud support, dan kami berterima kasih atas support-nya. Info kegiatan dapat dilihat di bit.ly, garis miring Indonesia Edu Webinars, dan juga di website Guru Berbagi. Kemudian, join Facebook group, sampai belibet ya, Facebook group kami di bit.ly, garis miring Indonesia Edu Webinars Group, atau cari di laman Facebook-nya Revo Indonesia. Slide tidak dibagikan. Mengapa? Karena seperti tadi Bapak Ibu lihat, Bapak Steven itu melakukan slide dan juga demo, banyak demo. Justru yang penting adalah Bapak Ibu harus lihat demonya, supaya mengerti kok bisa sampai di klik situ ya, kok bisa sampai digambar situ ya, harus lihat demonya. Jadi, lihat, ditonton videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Daftar hadir baru dibuka sekarang, jadi silakan masuk datar ini bisa scan QR Code, atau masuk ke bit.ly, garis miring daftar hadir sertifikat webinars. Untuk guru-guru yang menyaksikan dari awal, pertengahan hingga akhir, sebentar mungkin belum dibuka, tapi biasanya dibuka sekarang. Dan akan dibuka untuk 20 menit ke depan. Kemudian, untuk Bapak Ibu yang menonton sesi ini, pilihlah hanya sesi ini saja. Jangan pilih sesi sebelumnya atau sesi susudahnya. Demikian, Bapak Ibu sekalian, siang nanti masih ada sesi berikutnya, Pak Guzman akan membawakan, membuat rapot siswa dengan Google Sheet. Menarik kan? Kalau modul-modul siang itu adalah modul-modul yang untuk level menengah, jadi Bapak Ibu memang harus nonton tadi modul pagi, supaya bisa mengikuti modul siang. Membuat rapot siswa dengan Google Sheet. Kemarin-marin kita sudah pernah sekali membahas dengan Google Sheet. Nah, nanti dengan Bapak Guzman Adi, di pukul 15.30 sampai 16.30 WIB. Demikian, Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa siang nanti. Saya tampilkan lagi daftar hadirnya. Silakan di screenshot dulu atau langsung masuk di bit.ly garis miring daftar hadir sertifikat webinars. Mungkin biar punya, soalnya di screenshot. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai berjumpa lagi siang nanti. Salam kolaborasi, Bapak Ibu. Bye. selamat menikmati. Terima kasih.